Hey there, good morning good people Hari Rabu lagi Kita akan lanjut ya Jadi hari Rabu kita akan bicara tentang Chalice, tepatnya adalah tentang Bagaimana menghandle objection Ya, minggu lalu dan dua minggu lalu kita udah Bicarakan tentang, yang pertama Adalah price objection, yang pertama Yang kedua adalah Product quality objection, oke Sekarang kita waktunya yang ketiga Yaitu tentang trust Intinya adalah mereka Keberatan bukan karena pricing Bukan karena quality, tapi karena Mereka tidak nyaman atau tidak percaya Kepada anda, oke so Gimana caranya kita bisa Rectify atau memperbaiki Hubungan yang kurang baik Atau mereka menjadi lebih percaya Kepada kita Baiklah, jadi sekarang saya lagi On the way ke Pasar Turi, station ya Saya lagi ke, bantunya saya untuk traveling Untuk meng-coach klien Di luar kota, oke So Trust So, apa tanda Saya kan mulai dengan tanda-tanda dulu ya Apa tandanya bahwa Seorang prospek Tidak percaya kepada anda Ya Apa tandanya bahwa Seorang prospek Tidak percaya kepada anda Well, very simple ya Humor relationship Atau hubungan antara manusia Ini cukup jelas Kalau orang gak percaya kepada anda Cuma satu tandanya Yaitu mereka tidak merespon Dengan baik dan benar Apa yang anda tanyakan Di dalam sales Oops, sorry Di dalam sales Kita kan Intinya kan Sales itu tentang komunikasi ya Tentang konversasi Tentang komunikasi Dan kalau anda tahu Di vlog-vlog saya sebelumnya Saya jelaskan bahwa Sales yang baik itu sebetulnya Harus bertanya lebih Daripada kita berbicara Nah Ketika orang tidak percaya kepada kita Dan ketika kita lagi Bertanya kepada mereka Tentang kebutuhan Tentang apa yang diinginkan Tentang masalah Mereka cenderung untuk Tidak merespon Atau anda merasakan Responnya tidak benar Tidak tulus Tidak real Dan You know Setengah-setengahnya Salah atau misleading ya Sengaja Membelokkan fakta Ya, jadi anda bisa tanya Apa yang dibutuhkan Mereka bisa bilang Oh, saya butuhnya Gak banyak kok Tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan Ya, atau malah Sama sekali gak ngomong Sama sekali gak bicara Oke So, itu tanda yang paling jelas Sekarang bagaimana kita memperbaiki Atau Meng-improve Kita punya prospek Meng-handle Objection Atau keberatan Ketika orang tidak percaya kepada kita Oke, ada dua hal yang perlu kita pahami Satu adalah Technical Ya, jadi pendekatan Atau memperbaiki kondisi ini Dengan technical Yang kedua adalah Dengan emotional Atau human relationship Atau hubungan antar manusia Kita technical dulu ya Jadi ada dua ya Technical Dan yang kedua adalah Emotional Atau human relationship Ketika orang tidak percaya kepada kita Secara technical Nomor satu yang anda harus lakukan Justru tidak boleh Menanyakan Kenapa kok bapak ibu Tidak percaya kepada saya Oke Ini fatal Ya, saya ulangi lagi ya Ketika orang tidak percaya kepada kita Yang tidak boleh anda lakukan Adalah malah menanyakan Kenapa bapak ibu Kok tidak percaya dengan saya Atau tidak percaya dengan produk saya Ini bukan memperbaiki Ini malah memperburuk You know It's a Saya lihat ini Bekali-kali dan banyak orang Melakukan hal yang salah Secara fatal ini Kok bisa orang tidak percaya Kemudian you tanya kepada dia Kok tidak percaya pak Bukan malah diberitahu Kenapa tidak dipercaya Kenapa mereka tidak percaya Tapi malah mereka merasa Jengkel Marah Kesel sama anda Dan malah Tidak mau dihubungi lagi Malah dicuekin Jadi kita nanti ngomong ke Minggu depan ya Minggu depan kita akan berjalan Tentang hal yang Objeksi Tapi tentang Kalau dicuekin bagaimana Itu yang paling fatal Oke Jadi Jadi itu no no Big no Jangan menanyakan Kenapa kau tidak percaya Oke gimana Tekniknya Yang anda lakukan adalah Confidence Atau Cara membuat orang Untuk menjadi trust kepada anda Adalah dengan cara Confidence Jadi Membuat orang percaya kepada kita Itu Rumus teknikal nomor satu Adalah anda harus Super confidence Terhadap anda Dan produk anda Jadi manusia itu Tertarik dengan orang Yang punya kepercayaan diri tinggi Kepercayaan diri tinggi Jadi ya maaf Jadi orang punya Punya rasa tertarik Kepada orang yang punya PD yang tinggi So Maksudnya gimana Teknik yang Hubungan dengan confidence Yang pertama adalah Biarkan mereka Mengakses Secara leluasa Apa kelebihan anda Apa kekurangan anda In fact Lebih baik lagi Anda yang menyatakan Ada beberapa hal Yang kurang baik Dari perusahaan anda Yang sedang anda improve Ya Jadi biarkan mereka Mengakses anda Informasikan tentang sesuatu Yang belum tentu Baik Untuk anda Ya sesuatu yang kurang bagus Sesuatu yang pernah di complain oleh konsumen yang lain Konsumen pernah gak puas dengan apa yang anda lakukan Itu anda sharingkan Ini membuat mereka merasa bahwa anda ini terbuka Ya jadi ingat ya Ingat ya bahwa Technically untuk membuat orang percaya kepada kita Kita harus confidence Kita harus percaya dulu dengan mereka Dengan apa tanda yang percaya Kita memberikan informasi yang Setengah sensitif Setengahnya kurang bagus untuk kita Tapi kita biarkan mereka tahu Ini berarti kita percaya dulu dengan dia Kita percaya dulu dengan dia Atau prospek Maka prospek akan lebih Mau belajar percaya kepada kita Oke So Akses Tentang anda Akses tentang website anda Oh by the way Jangan Kalau saya bilang ini ya Jangan menghapus Negative comment Nah ini banyak orang yang Suka di jaman era digital ini Ya ingat ya banyak orang menghapus Negative comments Karena mereka merasa tidak Nyaman ketika prospek lain melihat kekurangan mereka Yang dikatakan oleh konsumen yang lalu Yang sebelumnya Ya justru ini malah harus di highlight Anda mesti beritahu Tuh ada yang komen negatif Bagaimana saya memperbaiki ini Bagaimana step anda lakukan Untuk memperbaiki apa yang kurang bagus Oke Jadi technically yang pertama adalah Aksesibel Of course termasuk disini adalah Kemampuan anda untuk meng-improve Nggak cuma negative comment Tapi meng-improve apa yang Orang tidak suka Dan anda berbaikin Beritahu kepada mereka Ya Survei kepada mereka Apa yang kita perlu Improve Salah satu pengusaha dari Bandung ya Pernah saya ke Bandung Kemudian kita adakan acara semacam Gathering Kemudian training Dan salah satu pengusaha distributor Pengiriman ekspedisi Itu Menyatakan kepada saya Coach saya punya klien satu Yang dulu rajin ngambil sama saya Tapi sekarang ngambil lagi Karena saya dulu pernah bikin salah Dan Dihubungi susah Terus saya tanya Bagaimana cara saya Coach Untuk memperbaiki Hubungan ini Sehingga mereka percaya lagi Dengan saya Saya minta mereka Seorang ibu ini Di Bandung Untuk mengirimkan Semacam survei Yang mengatakan Saya ada rencana Untuk memperbaiki Kualitas kita Dikasih 3 poin Ya Waktu itu ya Saya ingat ya Dikasih 3 poin Poin A Poin B Poin C Area mana yang perlu Kita berbaiki Menurut kita Tiga area ini Kurang bagus Apakah Bapak Ibu Prospek setuju Jadi kita tanyakan Kemudian dia bilang Apa yang perlu Kita berbaiki Dari sana Muncul Muncul Kesempatan Buat kita Untuk mengetahui Oh berarti mereka ini Agak marah Sama kita Karena di poin yang mana Jadi sebetulnya Sudah ketahuan sih Mereka Pengusaha Di Bandung itu Sudah Merasa bahwa Memang Salahnya di poin ke B Masalah packaging Dan masalah apa Saya ingatnya itu ya Masalah packaging Atau Pengirimannya rusak Atau bagaimana Dari survei ini Aksesibel ini Akhirnya Hubungan baik Terbentuk lagi Dan mereka Konsumen yang di Bandung Kelain di Bandung tadi Itu dipercaya oleh konsumen Yang pertama Teknikal Yang kedua adalah Hubungan relasi Atau emosional relationship Nah Anda perlu paham bahwa Untuk memperbaiki Atau membuat mereka Konsumen Atau prospek Trust dengan kita Selain teknikal Yang kedua Ini sungguh penting ya Yaitu Anda harus Memberikan value Secara konsisten Jadi yang kedua Ini adalah Emosional Gimana cara kita Memperbaiki emosional Memberikan emosional Positif kepada prospek Dengan cara Anda Memberikan value Yang konsisten Apa itu value Anda beri manfaat Tanpa ada Tading Aling-aling ya Tanpa ada niat Untuk mengambil untung Di depan Anda menabur Apa itu Menabur benih-benih Kebaikan Anda membantu dia Anda memberikan Sesuatu yang memang Dibutuhkan Tanpa minta Mereka untuk melakukan Membelian apapun Kepada Anda Ini zaman sekarang Lebih gampang ya Zaman dulu lebih sulit ya Zaman sekarang Kita bisa memberikan Manfaat dalam bentuk Video Anda bisa memberikan Manfaat dalam bentuk Tips-tips tertulis Pelalu WA Anda bisa memberikan Salah satu relasi Anda yang memang bisa Berhubungan baik Dan ada potensi bisnis Dengan konsumen Atau prospek Anda Jadi Anda Jadi mak comblang Anda memberikan mereka Informasi yang menguntungkan Untuk mereka Nah kalau Anda melakukan Dua hal tadi ini Satu Teknikal Itu Confidence ya Membuat mereka bisa Akses kepada Anda Buruknya Anda Juga terbuka oleh Oleh mereka Dan yang kedua Adalah Anda Bermanfaat Memberikan konten Memberikan value Yang konsisten Maka Anda Niscaya akan Kembali mendapatkan Kepercayaan mereka Oke So Silahkan Anda Mempraktekan dua hal ini Ingat bahwa Ini adalah Otot yang Anda Mesti lakukan Untuk menghandle Smash Keberatan Ketika mereka Tidak percaya kepada Anda Semoga bermanfaat Sekarang saya lagi On the way ke Stasiun Oke See you tomorrow Untuk membahas hal Masalah yang lain See you Boom Sub indo by broth3rmax